Tugas ketiga metode penelitian sosial kualitatif Ilmuwan sosial terutama mereka yang tidak bereksperimen Penelitian adalah mereka yang melakukan penelitian lapangan Alam pengaturan naturalistik harus berpengalaman dalam berbagai metode Agar siap untuk menerapkan pendekatan yang optimal Untuk menjawab pertanyaan penelitian mereka dalam pengaturan tertentu Meskipun disiplin ilmu berbeda dalam ilmu sosial Telah mengembangkan beberapa pendekatan dan praktik mereka sendiri Ada beberapa tumpang terindih di antar disiplin ilmu dalam metodologi yang digunakan Menurut apakah itu kualitatif untuk kuantitatif Cara penelitian dan meninjau dan mensintesis Pengembangan variabel tersebut Disiplin ilmu yang berada dalam ilmu sosial Cenderung lebih menyukai satu pendekatan daripada yang lain Misalnya antropolog sering menggunakan metode pendekatan daripada yang lain Misalnya antropolog menggunakan metode kualitatif Sedangkan psikolog terutama menggunakan metode kuantitatif Meskipun ada pengecualian Kedua sisi, metode penelitian dalam ilmu sosial Sering mengembangkan metode dalam penilaian desain Dan statistik masalah penilaian teknik untuk mengukur suatu Mengoperasionalkan variabel sebagai besar menggunakan teks psikologis Dan skala multi item Desain adalah struktur interface yang menentukan urutan dan sifat Kondisi subjek dalam observasi yang dilakukan pada bibliot tersebut Statistik menyangkut prosedur matematika yang digunakan untuk menelisis data kuantitatif Yang dihasilkan oleh penelitian Setelah desain diterapkan, penelitian, desain, dan statistik adalah Elemen penting yang penyelidikan kuantitatif Sehingga siswa harus mengembangkan keahlian Dan ketiganya Tentu seorang harus memiliki pengukuran yang baik untuk dapat menarik kesimpulan Tentang variabel yang mendasari kepentingan Dan seorang harus menganalisis data menggunakan statistik yang sesuai Tapi desain integrasi yang paling penting untuk dapat menarik kesimpulan dari sebuah interpretasi Penelitian Berdasarkan pengatakan, pengamatan kami berusaha untuk menemukan teks terbaik Yang dapat membantu menyelesaikan masalah kritis ini Kami menemukan bahwa sebagian besar teks metode penelitian lebih luas Mengacu keseluruhan spektrum proses penelitian sementara Hanya mencurahkan suatu atau beberapa bagian yang tertanam di seluruh Atau seringkali tidak lengkap Untuk desain penelitian Meskipun kami mencakup sebagai desain penelitian Praktis adalah metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran Buku ini tidak dimaksud sebagai panduan referensi lengkap bagi individu yang melakukan revolusi program Primer metode ilmiah dan komponen relevan Tujuan utama dari buku ini adalah Untuk membantu para peneliti memahami dan pilih desain yang sesuai untuk penyelidikan mereka Di dalam bidang laboratorium atau lingkungan Virtual Kurangnya konseptualisasi yang dapat dari desain penelitian membuat sulit untuk menerapkan desain yang sesuai berdasarkan pertanyaan penelitian atau hipotesis yang dinyatakan Menerapkan desain yang secatat Atau tidak sesuai pasti akan menghasilkan hasil yang palsu dan tidak berarti atau tidak valid Sekali mempertahankan banyak aspek Misalnya suatu validitas atau validitas statistik yang berkaitan dengan sifat psikometik atau instrumentasi Berpotensi pada kontinium dan layak mendapatkan perhatian yang sama dan setiap lingkungan program penelitian Aspek validitas yang dibahas nanti dalam bab ini Meskipun Demikian pertanyaan yang ditarakan untuk Berikut Desain penelitian Desain adalah struktur atau kerangka kerja aktual yang menunjukkan kerangka waktu pengumpulan data Kapan perlakuan akan dilaksanakan atau tidak akan jumlah pasti Kelompok yang akan dibatalkan Misalnya Metode kontinitas penelitian eksperimental Dengan pendekatan antara subjek tiga dengan Kelompok kontrol dan protes Desain penelitian Tujuan dari desain penelitian adalah untuk memberikan kerangka kerja konseptual yang memungkinkan penelitian menjawab pertanyaan Penelitian tertentu dengan menggunakan prinsip-prinsip ikuritid ilmiah Konsep dibalik desain penelitian secara institutif sangat mudah Tetapi menerapkan desain itu dalam kehidupan nyata Metode ilmiah Metode ilmiah adalah disamakan dengan asosiasi teknik daripada rumus yang tepat Oleh karena itu, kami memperluarkan langkah-langkah tersebut sebagai sarana agar lebih spesifik dan relevan untuk penelitian di bidang pendidikan dan ilmu sosial Langkah-langkah ini meliputi A. Mendefinisikan masalah penelitian B. Menetapkan karangka teoritis C. Menunjukkan tujuan dan pertanyaan penelitian Atau hipotesis D. Mengembangkan metodologi E. Mengumpulkan data F. Menganalisiskan dan mengingatkan data G. Laporkan hasilnya Buku ini menegarankan komponen kritik dan metode ilmiah Desain yang merupakan titik dalam proses ketika desain penelitian yang sudah disiplin Secara khusus, buku ini berfokus pada konseptual dan penerapan desain penelitian umum di bidang pendidikan dan ilmu sosial dan perilaku Sekali lagi, meskipun persimis umum sama metode ilmiah diketahui sedikit berbeda dari setiap bidang penyedikan dan atau jenis metode Teknik yang disajikan disini mungkin tidak berpenuhi mengkunci logika yang diperlukan untuk penelitian dengan menggunakan metode kualitatif Namun, konseptualisasi desain penelitian tetap sama Yang berikut, validitas dan desain penelitian Tujuan umum penelitian adalah untuk mencapai hasil dan valid berdasarkan penerapan metode ilmiah yang tepat Mengacu pada desain penelitian Validitas didefinisikan sebagai sejauh mana hasil Secara akurat menjawab pertanyaan penelitian yang dinyatakan dari penelitian Validitas adalah konstruksi yang kompleks dan mengambil banyak bentuk yang berbeda Beberapa beroperasi pada suatu konstitinum Dan secara teoretis dapat dianggap multidimensi Dengan kata lain, hasil dari sebagian besar penelitian biasanya tidak dapat dikatomi sebagai valid atau tidak valid Validitas juga memiliki tempat dalam priskometrik Atau yaitu teori yang teknik yang terkait dengan pengukuran pendidikan dan priskologis Dan umumnya dikenal sebagai validitas tes Validitas alat ukur berarti bahwa alat tersebut mengaku apa yang berdikembangkan untuk diukur Bentuk lain dari validitas statistik Validitas berlaku untuk semua penelitian dan metode kualitatif Dan mengacu peran analisis statistik dan menghubungkan dengan desain penelitian Validitas internal adalah sejauh mana hasil didasarkan pada variable independen Yaitu perlakuan Sebagai lawan dari variable asing atau variable yang tidak terhitung Secara khusus, validitas internasional berkaitan dengan kesimpulan kausal Karena alasan menjaga mengapa itu tidak berlaku untuk penelitian dan eksperimental Oleh karena itu, kemungkinan sebab dan akibat dapat didapatkan melalui penerapan eksperimen yang baik Tetapi, temuan mungkin tidak digenerasikan ke populasi atau pengaturan yang sesuai Ancaman utama terhadap validitas eksternal rinci dan terutama cenderung ke arah Pemeriksaan hubungan sebab akibat Namun, masalah yang berkaitan dengan validitas ekstrimen harus dipertimbangkan untuk penelitian non-eksperimental Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!